Intro Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Satu kejutan hari ini kepada Malaysia Bagi saya ini kejutan dan berita baik untuk Malaysia Dimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia Kesepuluh yang akan berjumpa ataupun dijadual temui Presiden Cina petang ini Dalam satu artikel dari BH Online Perdana Menteri Anwar dijadual temui Presiden Cina petang ini Perdana Menteri dijadual menemui Presiden Cina Xi Jinping di Great Hall di sini petang ini Di Beijing, satu pertemuan bersejarah sejak menerajui Kerajaan Perpaduan pada November yang lepas Menurut anda, tuan-tuan dan bapak semua Adakah ini akan memberi impak yang baik Kepada pelaburan, kepada ekonomi Malaysia dan sebagainya Tuan-tuan dan bapak semua Sebelum saya meneruskan isu ini Sebelum saya meneruskan berita ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang subscribe Tekan butang like dan anda juga dipersilakan untuk share Dalam artikel ini, pertemuan itu atas undangan Presiden Cina Yang baru dilantik semula Untuk penggal ketiga beberapa minggu lalu Bersempena lawatan empat hari Anwar ke Cina sejak Rabu hingga Sabtu ini Pertemuan dua pemimpin Yang dijadwal berlangsung pada kira-kira jam 4.50 petang Waktu tempatan Tertumpu ke arah merangkah-langkah baharu Pelbagai bidang bagi menyemarak hubungan Dua halah Mereka juga akan membincangkan Langkah-langkah konkret Yang boleh diambil dalam bidang pedagangan Kerjasama politik Pencegahan rasuah Dan juga isu ketamadunan Jadi maksudnya Kita dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim Membawa isu Berkaitan dengan Membantras rasuah Saya boleh katakan ini adalah misi Datuk Seri Anwar Ibrahim Berjumpa dengan Presiden Cina pun Di dalam perbincangan mereka Seperti yang dinyatakan di dalam artikel ini Mereka juga akan membincangkan langkah-langkah konkret Yang boleh diambil Dalam bidang pedagangan Kerjasama politik Pencegahan rasuah Dan juga isu ketamadunan Kita dapat melihat bahwa Perdana Menteri Mempunyai satu visi dan misi Untuk Benar-benar Memerangi rasuah di Malaysia Selesai pertemuan dengan Jinping Anwar bersama delegasi Dari Malaysia Dijadwal mengadakan pertemuan dengan Pengurusi National People's Congress Zhao Leiji Di tempat yang sama Perbincangan Anwar Delegasinya Serta Leiji pula Akan tertumpu Kepada kerjasama Pada peringkat Ahli-ahli parlimen Kedua-dua negara Anwar ketika menghadiri Program iftar bersama Rakyat Malaysia Di China Berlangsung di kedutaan Malaysia Di sini semalam Menyifatkan China Sebagai rakan dagangan Yang penting bagi Malaysia Berbekal peranan negara itu Sebagai raksasa ekonomi dunia Malaysia katanya Perlu Merebut peluang Membina kerjasama Perdagangan Yang lebih kuku Dengan negara Tanah besar ini Bagi meningkatkan Potensi pelaburan Kedalam negara Khususnya oleh Pelabur China Antara delegasi Yang bersama Anwar Dalam melawatan kali ini Adalah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ataupun MITI Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz Dan Menteri Pengangkutan Anthony Lobb Turut menyertai Delegasinya Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang Serta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh Hai semua Salam Sejahtera Malaysia Seperti yang kita tahu Mimpi ngeri Ataupun berita Kabar yang amat mendukacitakan Untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Yang terpaksa Meneruskan Baki Hukuman penjaranya 12 tahun Di Penjara Kajang Akhirnya Permohonan beliau Untuk Permohonan Datuk Seri Najib Razak Untuk memohon Diberi kebenaran Untuk menyemak Keputusan rayuan Akhirnya Oleh Penel Yang diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Tuan Maimun Tuan Mat Pada 23 Ogos Tahun lalu Dan jika dibenarkan Memohon Perintah Supaya dibebaskan Atau secara alternatif Rayuan akhirnya Didengar Penel lain Dalam pada itu Makama Persekutuan Menolak Makama Persekutuan Menolak Rayuan Permohonan Datuk Seri Najib Razak Untuk mendapatkan Kebenaran Bagi menyemak Keputusan Yang mengekalkan Sabitan Serta hukuman Kesalahan Menyeleweng Dana serta Dana SRC International Sendirian Berhad Yang dikenakan Terhadapnya Dengan keputusan Dalam usaha Terakhir bekas Perdana Menteri itu Bosku Bermakna beliau Akan menjalani Baki Tempoh Penjara 12 tahun Yang dijatuhkan Keatasnya Melainkan Mendapat Pengampunan Daripada Yang di Pertuan Agong Akhirnya Saudara-saudara Apa yang Berlaku Setelah Makama Persekutuan Menolak Menolak Permohonan Datuk Seri Najib Razak Apa yang berlaku Tuan Tuan Ramamah Semua Akhirnya Ini mengejutkan Ramai Meramai Penyokong Datuk Seri Najib Razak Dimana Akhirnya Beberapa Ketika Beberapa Waktu Selepas Najib Razak Setelah Ditolak Oleh Makamah Persekutuan Penyokong Najib Dalam Satu Artikel Dari My Metro Penyokong Najib Tenang Terima Keputusan Rupanya Ini yang Berlaku Di Luar Setelah Najib Selesai Di Mahkamah Puluhan Penyokong Datuk Seri Najib Razak Tenang Menerima Keputusan Panel Hakim Yang Menolak Permohonan Semakan Sabitan Dan Hukuman Dikenakan Terhadap Bekas Perdana Menteri itu Mereka Berkumpul Di hadapan Istana Kehakiman Dan Berhampiran Kawasan Pintu Masuk Mahkamah Kelihatan Sugul Namun Tetap Bersemangat Melaungkan Bosku Wow Memang Kuatlah Pengaruh Datuk Seri Najib Razak Dalam Yang keluar Pada 12 Tengah Hari Sempat Melambai Tangan Kepada Penyokongnya Sebelum Diiring Keluar Menggunakan Kenderaan Jabatan Penjara Malaysia Terdahulu Mahkamah Persekutuan Menolak Permohonan Najib Untuk Mendapatkan Kebenaran Bagi Menyemak Keputusan Yang Mengekalkan Sabitan Serta Hukuman Kesalahan Menyeleweng Dana SRC International Sendirian Berhad Yang Dikenakan Terhadapnya Dengan Keputusan Itu Bermakna Najib Kekal Menjalani Baki Tempoh Penjara 12 Tahun Yang Dijatuhkan Terhadapnya Tapi Satu Sahaja Harapan Najib Pada Ketika Ini Melainkan Mendapat Pengampunan Daripada Yang Di Pertuan Agong Jadi Apa Komen Anda Tuan 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 Dan Bermakna Layak Datuk Seri Najib Razak Dapat Pengampunan Daripada Yang Di Pertuan Agong Anda Boleh Komen Di Bawah Tentang Misio Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini